YM22 Produksi Kembali dengan saya, Pak D, pengisi suara narasi di sini di YM22 Channel Illustration Investigation on Air. Kali ini kita akan membahas tentang seputar insiden penerbangan. Airres Penerbangan 8250 adalah penerbangan penumpang berjadwal domestik yang pada tanggal 16 Agustus tahun 2010 jatuh saat mendarat di malam hari dalam. Cuaca buruk di pulau San Andres, Kolombia, menewaskan 2 dari 131 orang di dalamnya. Pesawat tersebut, sebuah Boeing 737.700 yang dioperasikan Airres, tiba dari ibu kota Kolombia, Bogota ketika mendarat di dekat landasan Pajo, pecah menjadi 3 bagian, investigasi resmi. Menyimpulkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh salah penilaian oleh kru, ketinggian pesawat selama fase terakhir dari pendekatan, penerbangan 8250 dioperasikan. Oleh maskapai lokal milik swasta Kolombia Airres, pesawat itu dalam penerbangan dari Bogota ke pulau San Andres di Kolombia, di Karibia, sebuah. Tujuan wisata yang populer, pulau San Andres berjarak sekitar 190 km, 120 mil, 100 enmi, di sebelah timur pantai Nicaragua. Penerbangan lepas landas dari Bandara Internasional Eldorado, Bogota pada pukul 0.07 dalam perjalanan ke Bandara Internasional Gustavo Rojas Binila. Dengan 125 penumpang dan 6 awak, Kapten Wilson Gutierrez, usia 43, adalah pilot flying, PF, sementara first officer Camilo Pinedros. Rodriguez, usia 25, adalah pilot monitoring, PM. Kecelakaan itu terjadi saat pesawat mendarat di San Andres pada pukul 1.49 waktu Karibia. Barat setempat, UTC pukul 5, Boeing 737 dipecah menjadi tiga bagian utama. Tabrakan terjadi sekitar 260 kaki, 80 meter, sebelum dimulainya. Landasan, dengan puing-puing menyebar sekitar 328 kaki, 100 meter, pesawat tergelincir di sepanjang landasan, roda pendara teruntuh, dan satu mesin. Terlepas dari sayap hidung pesawat dan delapan baris tempat duduk pertama berhenti di landasan yang menunjuk ke arah yang berbeda. Dari sisa reruntuhan, petugas pemadam kebakaran bandara dengan cepat memadamkan api kecil yang berasal dari sayap. Akibat kecelakaan itu, Komite Regional. De Preventione Atencion de Desastres Dimobilisasi Pesawat yang terlibat adalah Boeing 737-73V Catatan 1, Registrasi HK4.682 Dengan nomor seri MSN 32416 Nomor konstruksi 1270 Pesawat ini dibangun pada tahun 2003 dan pertama kali dikirim ke isi jet yang terdaftar sebagai GEZJU Itu kemudian dijual ke IRS pada Maret tahun 2010 Penyelidik mengatakan sehari setelah kecelakaan bahwa catatan perawatan pesawat telah diperbarui Ada Laporan yang bertentangan mengenai berapa banyak orang yang berada di dalam pesawat Laporan berkisar dari 121 penumpang dan 6 anggota awak 131 penumpang dan awak Dan setidaknya 127 orang di dalamnya Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia Unit Administratif Khusus Aeronautika Sipil Dan Angkatan Udara Kolombia membuka penyelidikan atas kecelakaan Tersebut bandara ditutup saat penyelidik memeriksa puing-puing Penutupan itu diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 6 pada tanggal 17 Agustus Pesawat dilaporkan jatuh dalam cuaca buruk Sementara badai dilaporkan di daerah tersebut Tetapi tidak di bandara Laporan meter pesan pengamatan cuaca rutin Penerbangan yang berlaku pada saat kecelakaan menunjukkan bahwa angin bertiup dari timur laut timur Dengan kecepatan 6 knot 11 km per jam 6,9 mil per jam Jarak pandang baik dan landasan pajubasa catatan pesawat itu Mendarat di tengah badai listrik yang hebat Menurut Kolonel Barrero laporan penumpang sehari setelah kecelakaan merinci bagaimana pendekatan tampaknya berjalan normal dengan pramugari telah membuat penumpang siap untuk menarat Ketika kecelakaan itu terjadi tiba-tiba dan tanpa peringatan Pilot tidak melaporkan keadaan darurat ke menara Ada laporan yang saling Pertentangan tentang apa yang menyebabkan kecelakaan itu Menunjukkan bahwa pendahatan terganggu setelah pesawat terkena downraft atau disambar petir Pilot mengatakan bahwa Pesawat disambar petir Pejabat menolak untuk mengomentari laporan sambaran petir Meskipun penelitian selanjutnya membuktikan bahwa sebutkan itu tidak benar Tidak ada Pesawat yang mengalami kecelakaan akibat sambaran petir sejak tahun 1971 Bandara ini tidak dilengkapi dengan peralatan untuk mendeteksi geseran angin Seperti radar Doppler, baik data penerbangan dan perekam suara kokpit ditemukan dari reruntuhan Berdasarkan pola rongsokan, penyelidik menyimpulkan bahwa pesawat Pecah karena benturan dan bukan saat di udara Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS mengirim tim untuk mendukung penyelidikan yang dipimpin Kolombia sebagai perwakilan dari negara produsen Hampir satu tahun setelah kecelakaan, pada tanggal 15 Juli tahun 2011 Dewan Keamanan Aeronautika Sivil Menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah pelaksanaan pendekatan terakhir di bawah jalur luncur Karena kesalahan penilaian oleh kru yang percaya Bahwa mereka jauh lebih tinggi, ini adalah tipikal dari ilusi lubang hitam Yang dialami selama pendekatan malam hari kelingkungan Landasan pacu kontras rendah yang dikelilingi oleh cahaya terang Diperparah oleh hujan lebat Aeronetika Sivil merekomendasikan pelatihan ulang kru Meskipun Kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan manusia Perwakilan Aeronetika Kolonel Carlos Silva Mengingatkan bahwa tujuan penyelidikan bukan untuk menyalahkan Tetapi untuk Mencegah kecelakaan pesawat yang mungkin terjadi di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.